musik nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman semuanya apa kabar selamat pagi nah hari ini hari sabtu 8 oktober 2022 kita kembali lagi hunting di bypass nah kali ini kita hunting perdana di loketnya epastar kita bakalan lihat ke perangkatan bus akab yaitu epastar tujuan ke palembang nah ini hunting kita perdana di loketnya epastar nah bagaimana kelanjutan video ini yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe oke teman teman nanti kita lanjut lagi ya nah untuk loket epastar yang ada di kota padang ini ada bus putra rafflesia dan bus putra pelangi nah untuk putra pelangi sendiri tujuan bandar aceh medan dan sekitarnya sedangkan putra rafflesia tujuan bengkulu yang sekarang sudah tidak jalan lagi nah inilah situasi dan kondisi di loket epastar padang nah untuk bus epastar ini ada dua tujuan yaitu padang palembang, padang jakarta bandung, dan sekitarnya nah untuk tarif bus padang palembang yaitu 300 sedangkan tarif bus ke Jakarta, Bandung, dan sekitarnya 625 600an kan nah untuk lokasi loket epastar ini terletak di jalan bypass tepatnya di km8 nah jadi setiap para penumpang tujuan ke palembang dan sekitarnya dikasih snack satu persatu nah sedangkan tujuan Jakarta, Bandung, dan sekitarnya ini saya tidak tahu nih apakah masih ada snacknya atau tidak nah nanti kita akan coba intip bagian interior dari bus epastar yang tujuan ke palembang yang ada di depan saya ini nah sekarang kita coba intip bagian dalam dari bus epastar ini dengan kelas D Sultan inilah dia bagian dari kabin sopir nah untuk kabin sopir sendiri terpisah antara kabin driver dan kabin penumpang yaitu dipisah oleh skat nah ini dia abang drivernya nih yang kameja putih nih nah ini dia kabin bagian dalam bus epastar ini nah untuk jumlah seat yaitu 32 seat legress dan di bawahnya ada tong sampah dan juga ada selimut nah ini dia tampak dari kabin bus epastar D Sultan ini nah di bagian belakang ini ada tempat tidur sopir atau kandang macan dan juga ada toilet nah sekarang kita intip bagian toiletnya inilah dia toilet dari bus epastar ini cukup bersih sekali nih toiletnya wangi nah inilah dia kalau kita berdiri di dekat toilet atau menghadap ke depan nah itu ada dua tv kiri dan kanan nah jumlah seat bus epastar ini ada 32 seat dan dilengkapi juga oleh cup holder tempat penyimpanan barang dan ada tong sampah dan juga ada selimut dan plus port USB nah untuk bagasi sendiri dia model terbuka nah sekarang kita coba duduk di nomor bangku 3 nah ini ada skat di depan kita nih nah untuk soal kenyamanan bus ini cukup nyaman dan bangkunya pun menggunakan produk dari rimba kencana nah inilah dia legroomnya nih nah sekarang kita coba bangku bagian belakang di sebelah kanan ini nah ini ada pegangan tangan dan juga ada selimut dan ada cup holder dan juga ada penyimpanan barang nah oke teman-teman sekarang kita keluar lagi nah itulah sedikit interior bagian dalam bus epastar yang tujuan ke palembang nah untuk okupansi penumpang sendiri di akhir pekan tujuan ke palembang bus epastar ini cukup rame ya teman-teman semuanya nah ini penumpang sepertinya membeludak dan kemungkinan full seat nih nanti full seatnya di terminal baresolo nah untuk bus epastar ini yang tujuan ke palembang dia via padang panjang dan via lintas timur dia gak via sipin jelawi via padang panjang via danau singkara dan sekitarnya nah oke teman-teman ini lagi persiapan berangkat muat barang dulu ke dalam bagian sini oh iya untuk bus epastar ini untuk keberangkatan dia jam setengah sembilan dari loket bus epastar yang ada di jalan bypass kilometer delapan ini nah sedangkan yang tujuan ke Jakarta jam 10 pas untuk Jakarta sendiri bus epastar ini start awalnya dari lubuk basung dan sekitarnya nah ini penumpang lagi persiapan berangkat dulu nih ini penumpang bus epastar mulai naik satu persatu ke dalam kabin bus epastar dengan julukan sampurasun ini persiapan berangkat menuju ke kota palembang dan sekitarnya ini lagi sedikit informasi bus epastar yang ada di depan saya ini ini dulunya mengisi trayek sekayu palembang Jakarta Bandung PP atau pulang pergi nah sekarang mengisi trayek padang palembang PP atau pulang pergi nah ini bentar lagi berangkat nah ini penumpang bus epastar tujuan ke palembang dipanggil untuk naik ke dalam kabin bus epastar nih bentar lagi berangkat nah setelah menaikkan barang bawaan penumpang ke dalam bagasi dan penumpang pun dipanggil satu persatu untuk menaik ke dalam kabin bus epastar nah untuk okupansi penumpang sendiri bus epastar yang naik dari padang ini cukup rame dan nanti full seatnya di terminal barisolo nah ini persiapan berangkat menuju palembang dan sekitarnya ini via padang panjang nah seperti yang saya bilang tadi setiap penumpang dibagi snack satu persatu nah dengan tarif 300 ribu dapat snack lagi dengan bangku legres dengan kelas de sultan ini World Italy nih untuk tujuan ke palembang untuk keberangkatan pagi jam setengah sembilan nah ini kru lagi menghitung dulu jumlah penumpang yang naik dari loket epastar yang terletak di jalan bypass km 8 sebelum melakukan perjalanan supaya penumpangnya tidak ketinggalan dan tidak dijemput lagi jadi cek dulu sebelum keberangkatan sebentar lagi nah oke teman-teman nanti kita lanjut lagi ini bakalan berangkat nih seperti ini nah ini bus epastar berangkat menuju palembang dan sekitarnya setelah tadi kru mengecek-ngecek semuanya ini bus epastar berangkat tepat jam setengah sembilan lewat ini bus epastar dia padang panjang semoga selamat sampai tujuan buat epastar dan kru yang bertugas tetap hati-hati nah oke teman-teman semuanya sekian dulu hunting kita di loket epastar dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terima kasih telah menonton video ini selamat menikmati bang, terima kasih bang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati